Salam, pinggir lapangan Duka masih terasa dari tragedi kanjuruan Pinggir lapangan menemui salah satu saksi peristiwa tersebut Mustakim, asisten pelatih persebaya Yang ketika itu mendampingi timnya bertanding melawan Arema 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan Sampai bal-balan mulai bal-balan Numpak tanknya apa Pak? Numpak tanknya ini loh Pak Oh iya Sudah Wah sangat tinggi Apa Pak? Asli Jadi ya aku pernah alami seperti ini Cuman kemarin lebih mencekam ya Artinya terutama setelah pertandingan Setelah pertandingan itu kita Tidak menduga bahwa setelah pertandingan itu banyak korban Kita yang di dalam gak tahu Artinya kemarin secara keseluruhan pertandingan itu clear ya Clear artinya berjalan dengan baik Sampai wasit menipulit panjang Tidak ada masalah Dengan pemain, Arema dan sebagainya gak ada masalah Cuman ketika waktu itu Instruksi dari pelatih dan dari segi pengamanan yang kita bawa di Surabaya Itu segera masuk ke kamar ganti Ganti pakaian langsung kita masuk ke barakuda Dan itu keputusan yang tepat saya pikir Karena kita terlambat sedikit aja Kemungkinan kita akan lama di kamar ganti itu Terlambat masuk ke dalam lorong atau ke rantis? Kita sudah masuk ke lorong Sudah masuk ke kamar ganti Instruksi dari manajemen dan pengawalan Suruh cepat ganti pakaian dan masuk ke rantis Biasanya setelah pertandingan kita Ya euforia sedikit asem-senem Tapi gak ada sama sekali waktu itu Bahkan video pemain asing Kalau corocono Apapun kelihatan kabel ikut ikut Ya apa yang masuk ke atus kan gitu Tapi saya bilang ini apa Perkecualan Ini kan situasinya tidak mungkin untuk itu Perganti akhirnya Ya itu hanya ganti baju aja mungkin kita 5 menit lah 5 menit Langsung masuk Dan itu saya pikir Kita sedikit aman Di dalam itu Walaupun setelah itu kita Kayak sempat tuh deh Saat jam setengah Ini stagnan di depan Apa Pintu masuk itu Tapi di dalam rantis? Di dalam rantis Rantisnya berarti gak jalan Bisa jalan Karena di depan kita Ada mobil truk remote Dan di depan lagi patwall Sudah mobil kebalik itu Sudah kebalik Patwallnya Jadi kita gak bisa jalan Nah di depan patwall itu Ada Pagar pengamanan Dan sebagainya Itu Gak sejalan deh Semua pemain Semua pemain Ofisial pelatih di dalam rantis Di dalam rantis Itu Satu jam setengah Cukup Berapa orang itu Rantis kan 4 Oh 4 jam Setiap mobil kan ada Disi sama pengamanan itu Gak sejalan 10 orang Kita aja di dalam waktu itu Pemain Sembilan ya Sama polisi yang driver Sama navigator Sama polisi yang bawa AK itu Sama Big force Yang kita bawa dari Surabaya Koyok perang Koyok perang Ini Pemain asing kebetulan Dan saya rantis paling depan Untuk lontone Terlalu waktu itu Ada 3 Pemain asingnya itu Ada Fidal So Sama Leo Leo Lelis Dia bilang Oh Very Very Crazy Wow Perang Itu Menurut dia itu mungkin Pengalaman sepanjang karir Dia mungkin Hanya ada di Indonesia Saya pernah Pengalaman serupa Gimana Pak Kata ini Saya pernah Waktu itu Ikut asisten di Persija Sama Persibandung Yang ada meninggal satu Nah itu sama Cuman ini Itu sepanjang Sebelum masuk stadium Udah dilempari terus Itu sama Boboto itu Tetap main lembarnya Gak kayak Yang di Malang Di Malang itu Lembarnya ada Apa ini jeninya Paving Apapun Itu kan Itu kalau Mau beli-beli Saya Sampai Ketika Pertandingan terakhir Itu saya Sudah Mau lari masuk Atau memang Nunggu instruksi Tapi biasanya Kita Ya sebentar Nyalami pemain Saya lihat Pemain kan Sudah lari Semua kan Artinya Lari itu Apa Gejala-gejala Akan terjadi itu Kita antipasi lah Tidak tahu Setelah itu Ternyata Sebanyak itu korban Kita juga Tidak nyangka Sama sekali Tidak nyangka Gitu loh Nah ketika Di dalam itu Kita mungkin 10 menit ya Sebelumnya Di dalam Rartis itu Ada Apa Kan ada Setiap Rartis kan ada Walkie-talkie ya Yang sangat berhubungan Itu ya Itu katanya Sudah ada korban Satu dari supporter Dua dari Aparat Tadi itu Sampai segitunya Kan gitu Ternyata Setelah itu Mungkin 30 menit setelah itu Ada berita lagi Bahwa yang meninggal Udah 40 Lu Sangat Terutama Anak-anak Kan dengar terus Dari Apa Pak polis itu Kan sambil Lebih buruan terus Makanya kita Cukup Ternyuh juga Ternyuh itu Kok sampai segininya Kan gitu Kita kan tidak berharap Seperti itu Sebenarnya Main bola ini kan Sebenarnya Untuk Ya itu Hiburan Gitu loh Jadi Ya mungkin Saya pikir Kita Bilang trauma Ya trauma Jangan sampai terjadi Seperti itu Artinya Pahalan ini Yang Dikai Seneng-senengan Dikai hiburan Jangan sampai ada Nyawa melayang Begitu banyak Apalagi Tapi ketika di lapangan Sempat Mambu guys air mata Belum 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 Karena langsung Itu masih belum ada Kita masuk di Rantis Tapi di dalam Rantis Ketika Apa Ada ini Sama aslinya ditutup Dimatikan sama Polisinya Aslinya apa Ya Dibuka sebentar Ya Tetapi ditutup lagi Karena ya Mungkin nanti Masuk Baunya itu kan Tapi saman Sempat nyum Di dalam Rantis Kita Kita Di Rantis Kan ada Aslinya juga Dari stadion Sampai Numbu Satu Setengah Jam Di Rantis Terus Habis dari situ Dibawa ke hotel Atau langsung pulang Surabaya Rencana Dibawa hotel Tapi Kita Bareng-bareng Ditinggal di hotel Tidak memungkinkan Bahkan Jangankan Yang kita Dari Biasanya kita Rantis Pindah ke Base Karena Karena mengingat Pemain-pemain Kena di pertandingan itu Hampir dua jam Dua jam Kita di dalam Rantis Biasanya kita Habis pertandingan Ya ngombe-ngombe Kopi Seneng-seneng Ya Itu Tidak siap Di dalam itu Kana panganan Itu Terus Kita dengar Ada pemain yang keram Nah Itu akhirnya Ada pengurus Pak Chandra Menyarankan Kalau bisa nanti Kita koordinasi lagi Ketika kita masuk Di Toll Pintu toll Supaya pemain Karena yang keram itu Yang keram itu Supaya paling tidak ya Dipindah dengan Base Gede Berarti diantar Rantis itu Sampai mana Akhirnya Akhirnya Setelah Di dalam perjalanan Kita berhenti sebentar Untuk ganti Base Artinya Tidak bisa Pak polisnya bilang Sampai bertanggung jawab Nanti Kalau ada apa-apa Kalau kita berhenti Akhirnya Akhirnya Pak Chandra Nolot sama Bapak polisinya Akhirnya Dari stadium Langsung Remsang Subola ke hotel Atau Pindah sebentar Ganti Base Langsung Sampai Surabaya Akhirnya berarti Ganti bisnya Dimana Pak Gak ganti Naik rantis itu Sampai Sampai Surabaya Berarti Empat rantis Langsung ke Langsung ke Mes Bayangkan itu Itu Tidak ada Panganan Tidak siap Ada aqua Aquanya Aqua itu belum tentu Siap Tidak siap Mungkin yang Kebetulan kita ada Waktu itu Satu kotak Pengalaman zaman Berarti Minum 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 Di ruang sekecil itu Dipakai banyak orang Oksigen Gimana Bapak Ya Kan ada AC Mas Ketika di tol Sudah dihidupkan AC Di stadium Dihidupkan Oh Cuma Mungkin orang-orang Kadang-orang Dibuka sebentar Terimatin Dihidupkan lagi Aman Aman Kalau di Tirantis Berarti Menahan lapar Berapa jam Bahwa itu Dari Kita Sampai Di mes Jam setengah Tiga Pagi Bapak Bapak Gak makan Gak makan Gak makan Kok makan Kue aja Gak ada Gimana sih Gak siap Gak siap Untuk suplanya Makan Gimana ya Artinya Itu Resiko Artinya Keselamatan Lebih kita Makan Utamakan Daripada Hanya sekitar Makan Cuma yang Waktu itu Yang anak-anak Yang gak Kepingin Pipis Mau kencing Itu kan Kalau kita gak berhenti Gak bisa Artinya Di tengah-tengah Mungkin Gak tahu Mungkin Bukan di rest area Tol Setelah kita bisa Kencing Aman Artinya Kita sampai Ini Berarti yang di video Di depan Dilempar batu Sampai di dalam Situ Bah ya Di dalam Dan bahkan Waktu Dilempar itu Saya tahu Betul Saya di depan Saya kelihatan Betul Semua kelihatan Jadi memang Pak polisinya itu Dilempari Terus sama Supporter Ketika datang Bawa tameng Dilempari Sakwat kuat Apa Polisi Berimpari Bawa tameng Berapa Perbandingannya Dengan Supporter Yang begitu Banyak Ketika sampai Surabaya Naik Rantis Sampai Dimes Masih ada Pengawalan Oh dikawal Terus Polisi Itu dikawal Terus Artinya Ketika Di dalam Kan juga Ada polisi Ada polisi Itu artinya Surabaya Aman Ketika Kan di Dalam Rantis Ada polisi Ada polisi Minimal 3 Sama Pengamanan Ada 2 Berarti Total Hampir 12 jam Tidak makan Kan Kalau berangkat Di lapangan Jam 3 Sampai Dimes Tengah 3 Tidak Artinya Kita jam 5 Makan Jam 5 Sebelum pertandingan Kita makan Oh Pertandingan Malam Ya Itu Makan Mulai jam itu Sampai pagi Sampai Trauma Sampai Berapa hari Istilahnya Shock itu Sehari Bisa melupakan Ya Kita masih ingat Ingat Itu ya Yang ingatnya Yang Kok Begitu banyak Korbannya Setelah itu Ya mungkin Kita tutupnya Dengan menang Kita menang Itu agak Cuman Kita tidak Euforia Kita juga Menghormati Korban Bahkan Seperti Yang nunggu Di Cito Bunerwar Itu gak jadi Karena kita juga Apa Empati Empati lah Terhadap Korban yang Begitu banyak Kita juga Gak Gak kepikir Sampai Begitu banyak Yang meninggal Gak begitu Kepikir Itu Luar biasa Bagi Samban ini Apa Menegangkan Menakutkan Menyeramkan Apa Ya Dibilang Itu semua Ya Cuman Sekali lagi Ini resiko Yang harus kita Tanggung bahwa Kita kan Tidak Tidak Dan itu Sebenarnya Tidak Seperti itu Sebenarnya Tetapi Sekali lagi Mudah-mudahan Hal-hal seperti ini Tidak terorong lagi Dimanapun Artinya bukan hanya Persibaya Arema Ya Mungkin Apa Pada klub-klub yang lain Ayolah Kita Dengan Iadanya ini Kita ambil hikmah Hikmahnya itu Supaya Sporter bisa bersatu Alangkah indahnya Ketika Arema Lawan Persibaya Sporter bisa duduk bersama Persi Solo Dengan Apa Jogja Atau dengan Semarang Itu bisa duduk bersama Persi Bandung Dengan Persija Duduk bersama Enak Balan-balan Ini Seneng Kan Gitu Artinya Rivalitas Sampu Menis Selebihnya Ya Kocom Sajani Balan-balan Saya KB Kocorik Kocom KB Tidak 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 Dan kita Mencari Uang Kan Di Sepa Bola Dengan Adanya Kayak Gini Misalnya Bank Orang Mencari Sepa Apa Mencari Sepa Bukan Bukan Nanya Pemain Orang Jualan Kopi Jualan Baju Tukang Parkir Itu kan Ekonomi Jalan Sebenarnya Kalau Gak Ada Sepa Bola Gini Ya Lepas Dari Negatif Nya Itu Ya Yang Dilakukan Persi Baya Melakukan Sulat Gaib Ya Saya 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 Lakukan Itu Terus Apalagi Selain Itu Baik Terus Doa Bersama Juga Terus Ketika Diundang Pak Wali Kota Kita Dukat Jual Bersama Terus Yang Dimana Tugu Palawan Beberapa Pemain Diwakili Manager Dan Kapten Artinya Paling Kita Empati Terhadap Korban Di Arema Aremania Ya Mudah Mudah Ini Menjadi Awal Titik Balik Supaya Kita Nanti Sepak Bola Kita Lebih Baik Dan Konco Haru Lepah